Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Gizi Lover? Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali Kita masih dapat ketemu kembali dalam siaran atau diskusi mengenai rumah Gizi suara isi piringku Baik Gizi Lover mohon maaf pada hari ini saya tidak membawa piring tetapi tetap Isi-isi yang akan saya sampaikan, konten-konten yang akan saya sampaikan itu adalah terkait mengenai Gizi dan kesehatan Nah pada hari ini saya akan menyampaikan tentang aspek biomedik dalam tata laksana Gizi kurang dan Gizi buruk Baik sebelum kita lanjutkan silahkan teman-teman semua Gizi Lover bisa like, subscribe, and share Agar channel ini bisa berlangsung terus, agar channel ini bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat Baik, Gizi Lover kita pernah membahas masalah ini tentang sentral dogma dari biologi molekuler Bahwa kita manusia itu punya yang namanya blueprint Blueprint kita itu adalah DNA Kemudian artinya begini, setiap dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu Ada blueprintnya, semuanya tersimpan dalam promosom Jadi misalnya kuku kita memanjang, itu ada saat-saatnya nanti kuku kita akan tetap utuh Kemudian hidung kita, kulit kita, pertumbuhan kita, terutama anak-anak pertumbuhannya itu Semuanya sudah di coding, semuanya sudah ada dalam kode-kode yang kita sebut dengan DNA Nah ini harus kita siapkan, siapkan kenapa? Karena blueprint ini bukan, ya sekedar blueprint Tetapi untuk berubah menjadi organ-organ tubuh Berubah untuk menjadi bentuk-bentuk tubuh yang baik, yang ideal sesuai dengan blueprintnya Itu harus kita siapkan apanya? Kita siapkan bahan pokoknya, bahan pokoknya di mana? Nah ini Gizi Lover bisa lihat bahwa dari DNA itu nanti akan berubah menjadi RNA Nah titik kritisnya adalah ketika RNA itu nanti akan dirubah menjadi protein-protein tubuh Ketika RNA ini akan dirubah menjadi bagian-bagian tubuh Itu dibutuhkan asam-asam amino Jadi DNA, RNA itulah kode-kode menerjemah Kode-kode yang tertulis, gitu Kode-kode yang tertulis seperti kita bahasa komputer Nah itu kode-kodenya, tetapi tadi bahasa komputer itu tidak mudah dimengerti Nah itu harus diterjemahkan, sehingga terjemahannya itu adalah Sebagai bentuk protein, itu yang bisa dilihat, itu yang bisa dipantau Itu yang bisa dimengerti oleh kita Nah ini harus disiapkan apanya? Bahan pokoknya adalah asam-asam amino Sehingga walaupun blueprint kita bagus, walaupun tadi cetakan kita bagus Tapi kita tidak menyiapkan asam-asam amino-nya, bahan-bahan pokoknya Maka itu semua tidak akan terjadi secara baik Kita lihat Dalam pertumbuhan, itu ada yang kita kenal dengan tinggi potensi genetik Tinggi potensi genetik itu artinya apa? Ketika seorang anak itu memiliki ayah dan ibu yang tinggi Maka tadi, dia akan mendapatkan potensi genetiknya yang tinggi pula Nah tapi jangan salah dan jangan minder Walaupun misalnya salah satu dari orang tua Ada yang pendek atau keduanya bahkan pendek Itu bukan berarti anaknya tidak bisa tinggi Nah kita lihat Ini sebagai contohnya nanti saya akan bahas bahwa Ini baru sekedar potensial Nah sementara pengaruh lainnya itu adalah dari aspek gizi Nah kita lihat misalnya ada seseorang ayah yang tinggi badan 167 Dan ibunya 147 Maka potensi genetik seorang anak laki-laki Itu ada 156 sampai 173 Nah gizi lo pun bisa lihat Walaupun tadi bapak ibunya tinggi gitu ya Tapi bisa terjadi Dia tidak mencapai tinggi potensi genetik Jadi dia berada di borderline Nah tetapi satu sisi Dia pun bisa menyelampaui tinggi dari bapak dan ibunya Ya tadi asalkan gizinya itu tercukupi Nah begitu juga dengan anak perempuan Anak perempuan dengan orang tuanya yang sama Artinya tinggi badan orang tuanya yang sama Istilahnya ini adiknya Nah itu pun dia bisa dibawah dari ibunya Ya jadi borderline di bawah ibunya Yaitu 143 Tapi jangan salah jika asupannya baik Jika polasunya baik Maka tadi dia bisa melampaui tinggi dari ibunya Ya Sebagai contoh ini adalah kanal Kanalisasi Ada potensi tinggi genetik disini Nah disini kita lihat nih Kanalisasinya sudah ada Tetapi apabila terjadi salah asu Salah pola makan Yang terjadi dia malah catch down Ya catch down Sehingga dia berada di borderline Nah kalau kita lihat gizi lo per Bahwa kejadian gagal tubuh di Indonesia Itu bisa terjadi setelah usia masuk 2 atau 3 bulan Artinya Anak Indonesia itu punya potensi tinggi Potensi yang baik Bapak ibunya memberikan potensi tinggi yang baik Sehingga kita lihat Kenapa bisa terjadi 2-3 bulan Nah inilah dia Ini bisa terjadi karena pada saat itulah Mulai adanya pola asuh yang kurang tepat Pola diantaranya adalah tidak memberikan asis secara eksklusif Dengan kata lain memberikan MPAC terlalu dini Ya jelas Ini akan mengakibatkan Tadi Si anak akan mengalami yang kita sebut dengan Inflamasi di usus Kerusakan-kerusakan di usus Kerusakan-kerusakan di usus akibatnya apa? Akibatnya adalah malabsorpsi Si bayi, si anak ini tidak bisa memberikan Tidak bisa menyerap jar-jar gizi Yang masuk ke dalam dirinya itu secara baik Nah kita lihat gizi loper Ini penelitian saya Bahwa Tadi Baik bapak ibunya pendek Maupun tadi salah satunya pendek Atau bapak ibunya keduanya tinggi Itu punya potensi yang hampir sama Punya potensi yang sama Yang hampir sama Ya walaupun kita lihat Bapak ibu yang tinggi Itu juga akan punya potensi yang lebih besar Mendapatkan anak yang tinggi Nah tetapi di satu sisi Bapak ibu yang keduanya pendek pun Dia punya Punya peluang untuk mendapatkan anak yang tinggi Nah ini gimana? Kok bisa sih? Kok bisa? Bapak ibunya pendek tapi anaknya normal Atau tidak stunting Atau bahkan tadi Bapak ibunya normal Ternyata ada peluang Anaknya yang pendek Nah ini yang akan kita coba diskusi Dalam rentang waktu beberapa menit ke depan Nah kita mengenal Ada yang namanya Seribu hari pertama kehidupan Seribu hari pertama kehidupan itu adalah Berlangsung mulai masa konsepsi Ya Istilahnya dari 9 bulan dalam kandungan Sampai 2 tahun Pertama pasca kelahiran Nah ini adalah masa-masa yang kritis Ini adalah masa-masa yang benar-benar harus mendapatkan perhatian Agar pertumbuhan Ya agar pertumbuhan itu menjadi baik Agar tadi anak-anak kita tidak sampai kepada gizi buruk Gizi kurang Bahkan sampai gizi buruk Nah ini yang harus kita perhatikan ya Nah kita lihat Gizi lover Kita lihat bahwa Mulai dari Ya mulai dari Pasca kelahiran sampai 2 tahun Ya motor penggerak untuk pertumbuhan itu adalah gizi Bukan organ-organ tubuh lainnya Kenapa? Karena pada saat usia-usia tersebut Organ tubuh manusia Itu belum terbentuk secara optimal Ya Tapi di satu sisi kita lihat Di bulan-bulan tersebut ya Mulai dari 0 sampai 2 tahun Itu pertumbuhan, percepatan Kecepatan pertumbuhan itu luar biasa Usia 0 sampai 6 bulan itu Pertumbuhannya, kecepatannya itu 32 cm per tahun 6 sampai 12 bulan Kecepatan pertumbuhannya itu 16 cm per tahun Dan seterusnya ya Nah kita lihat titik-titik kritisnya Kita lihat sekarang Perkembangan janin Artinya begini Ini usia 0 sampai 2 tahun Nah kita mundur ke belakang Masa-masa kehamilan Ternyata ini lebih kritis lagi Di masa kehamilan itulah Tadi terbentuknya organ-organ tubuh Gizilover mungkin pernah ingat Pelajaran SMA Bagaimana sel itu berkembang Dari 2 menjadi 4 Menjadi 8 Menjadi 16 Menjadi 32 Menjadi 64 Menjadi 132 Dan seterusnya Nah dari situ nanti setelah sel terbelah Itu nanti akan terbentuk Kita lihat Masa-masa kritis Ini yang daerah Abu-abu Ini adalah masa-masa kritis Pembentukan organ-organ Jaringan dan organ-organ tubuh Nah yang terjadi adalah Ketika pada masa-masa kritis ini Kita lihat ini ada hati Kemudian ada mata Kemudian ada gigi Ini ada masa-masanya Masa-masa kritis Untuk pembentukan jaringan-jaringan tubuh Nah kondisinya adalah Ketika masa-masa kritis ini Tidak diberikan asupan yang baik Tadi walaupun bapak ibunya tinggi Walaupun bapak ibunya dengan gizi yang baik Tetapi gitu ya Tetapi Dalam masa-masa kehamilan Ya Tadi Asupan makannya kurang baik Kemudian Ibunya ada kondisi stress Setingga Ketika Sehingga asupan gizinya juga kurang baik Apalagi ditambah Pada masa kehamilan Sebelum kehamilan Ibunya itu masuk kategori Gizi kurang Sehingga kita di gizi itu Berusaha Di wanita usia subur Atau wanita-wanita yang Ibu-ibu muda Yang akan melahirkan Yang akan hamil Itu biasanya kita Berikan edukasi Sebaiknya Gizinya terlalu diperbaiki dulu Biasanya kita mengukur Dengan lingkar lengan atas Jadi ibu-ibu yang Calon ibu yang lingkar lengan atas Yang kurang dari 23 cm Kita edukasi Jangan ambil dulu Perbaiki gizinya Kenapa? Karena disinilah nanti Titik-titik kritis Zat gizi itu Mengendorse Mendorong Agar terbentuknya Jaringan-jaringan tubuh Nah Akan terjadi fatal Ketika tadi sudah melalui Masa yang abu-abu ini Kemudian masuk Yang pink Ya sudah nih Akhirnya disini Tidak akan terjadi Organ tubuh Yang Yang tampil Yang terbentuk Tidak sesuai Dengan cetakan Tidak sesuai Dengan blueprintnya Nah Gizeloper bisa lihat Bahwa jendela kritis Perkembangan janin itu Bukan hanya Di usia Masa kehamilan Tetapi akan terus Berlangsung Ya akan terus berlangsung Sampai pada Dua tahun Pasca kehidupan Ya Inilah kita sebut Dengan seribu hari pertama Kehidupan Sehingga harus Benar-benar Mendapatkan perhatian Bahwa sampai Masa ini Itu harus menjadi Konsentrasi kita Untuk bisa Memberikan gizi Yang baik Nah kita Melihat bahwa Ada yang kita kenal Dengan Teori Plasticity Ya teori Plasticity itu Adalah suatu fenomena Dimana Genotype Tadi gen kita Blueprint kita Itu dapat meningkatkan Status fisiologi Dan morfologi Dalam rentang yang berbeda Ya sebagai respon Terhadap manusia lingkungan Yang berbeda Selama masa perkembangan Itu tadi Tadi misalnya gen jantung Gen mata Gen hati Itu mulai Perkembangannya tadi Kita lihat disini Nah itu ada masa-masanya Yang berbeda-beda Ada yang di minggu kesekian Ada yang di minggu kesekian Nah ini masalahnya Tadi Apakah dia akan memberikan Respon yang baik Yang optimal Atau tidak Ya itu kembali lagi Tergantung gizinya Kalau gizinya bermasalah Pada masa-masa tersebut Maka Tadi Ada kemungkinan Terjadinya Perkembangan yang tidak baik Sebagai contoh tadi Saya akan masak Opor ayam Tetapi Saya tidak bisa menyiapkan Santan Yang terjadi apa Saya akhirnya tidak jadi Masak opor ayam Akhirnya saya menyiapkan Ayam goreng Seperti itu Nah esensi dari Teori Plasticity ini adalah Suatu produk kritis Dimana suatu sistem Bersifat plastis Dan sensitif Terhadap lingkungan Yang diikuti Dengan hilangnya Plasticity dan kapasitas fungsional Yang menetap Artinya Ketika dalam masa-masa Kritis tersebut Kita tidak bisa memberikan Asupan gizi yang baik Ya sudah Akan terjadi Tadi Akan terjadi gagal Pertumbuhan Pertumbuhan itu terjadi Tapi kita lihat Sebagai contoh Anak-anak yang terlahir Dengan BBRR Kedepannya Ada risiko Tadi Penyakit jantung koroner Ada risiko terjadinya Penyakit tidak Menular Di masa Dewasanya Nah ini yang kita sebut Dengan konsep Mismate 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 itu apa Mismate itu adalah Ketika respon jantung Terhadap perubahan Gizi ibu Pada masa Perkembangan tadi Developmental plasticity Itu menyebabkan Bayi membutuhkan Lingkungan yang sama Dengan saat Dalam kandungan Jadi ada tagihan Ya ada tagihan Bukan tagihan rekening Tagihan zat gizi Jadi pada saat Pasca salin Jika kurang Zat gizi Dalam masa kandungan Maka tadi Di masa pasca itu Dia akan mengejar Kekurangannya Ya tapi Tadi Mengejar kekurangannya Ini belum tentu sama Dengan kondisi Di masa Kandungan Nah sehingga Inilah ada risiko Terjadinya Penyakit tidak menular Nah Gizi Loper bisa lihat Dampak jangka pendek Jangka panjang Akibat gangguan gizi Pada masa janin Kita lihat Jika terjadi Tadi masa kehamilan Gangguan di kehamilan Kemudian Pertambahan Berat badan harian Itu rendah Ya Maka ini akan menjadi Gizi ibu Itu juga bermasalah Ya Jadi berat Kita bisa lihat Berat badan ibu Prahamil itu rendah Atau bisa jadi Ini dari ibu Yang pendek Nah gangguan gizi Pada masa janin Dan usia dini Itu bisa Mempengaruhi Perkembangan otak Karena otak itu Pertambahan selnya Itu di Seribu hari Pertama kehidupan Ya Kemudian Pertumbuhan Pertumbuhan janin Itu juga menjadi pendek Dan metabolic Programming Jadi pertumbuhan Organ-organ Yang tadi Yang masa-masa Di placenta tadi Itu kan adalah Masa-masa Pertumbuhan Organ-organ tubuh Nah ini akan terjadi Kegagalan nih Kemampuan otak jantungnya Kemampuan paru-parunya Kemampuan Kelenjar pankreasnya Itu akan terjadi Gangguan di masa Dewasa Nah ini yang harus kita pikirkan Jadi jangan melihat Bahwa masalah stunting Masalah kurang gizi itu Adalah masalah Yang pendek Bukan Karena dia bisa berdampak Terhadap jangka panjang Nah kita lihat Bahwa seribu Seribu tahun Alur gizi Eh Seratus tahun Alur gizi Jadi kita lihat Neneknya Dia berkontribusi Gennya Ya kepada ibu Ibu berarti dia harus Punya kewajiban Mencukupi zat gizinya Memberikan pola asuh Yang baik Si bapak Dia mentransformasikan Gennya Nah placenta itu Dia makan Ya placenta makan Kemudian dia harus Mentransformasikan Zat gizi Ya dari tadi Dari bentuk blueprint Yang diberikan oleh Si bapak dan ibu Itu harus bagaimana Si placenta ini Harus mentransfer Zat gizi Ya agar Kebutuhan janin Bisa terpenuhi Kalau tidak Ya tadi Akan terjadi hal-hal Yang bermasalah Di kemudian hari Jadi kita lihat Bahwa perkembangan Seribu hari pertama Kehidupan itu Bukan hanya Seribu hari pertama Kehidupan Tetapi berdampak Jangka panjang Sehingga kita lihat Ini saya ambil Dari teori Prof. Endang Bahwa kita lihat Jangan mengecilkan Masalah Seribu hari pertama Kehidupan Ya karena ini adalah Puncak bunung es Masalahnya ternyata Banyak di bawahnya Ya dan ini Jangka panjang Yang luar biasa Ya Jadi Stunting itu Atau seribu hari pertama Kehidupan Ya masalah-masalah Yang timbul di seribu Pertama hari kehidupan Itu adalah Masalah Yang terlihatnya Kecil Tetapi di dalamnya Itu adalah Masalah yang besar Bapak ibu sekalian Saya akan coba Kembali ke Bagaimana penanganan Gizi buruk Gizi buruk Nah ini Saya Di awal-awal Slide ini Gizi loker Saya coba Mengugah Mengugah bahwa Seribu hari pertama Kehidupan itu adalah Sesuatu hal yang harus Dipikirkan Sesuatu hal yang harus Dijaga Sehingga jangan terjadi Hal-hal yang tidak Diinginkan Nah kita lihat Kondisinya ketika Sudah lahir Kemudian ada Masalah gizi buruk Gizi kurang Maka tahapannya Luar biasa Ya harus di screening Kemudian harus dirujuk Kemudian harus dilakukan Tadi perawatan-perawatan Dan pemantauan Yang luar biasa Nah ini adalah Alur Jadi ketika ada Kondisi anak Yang kurang Pertumbuhnya kurang Kita assessment Kita assessment dulu Kalau gizi Berarti kita harus melakukan A, B, C, D Antropometrinya bagaimana Biokimianya bagaimana Kemudian Tanda-tanda klinisnya Bagaimana Dieter Histori Bagaimana Itu harus Dicek kembali Ya harus Dicek kembali Dan ini yang nanti Akan kita assessment Dan kita berikan Makanan-makanan Sesuai dengan Kondisi Gizinya Nah gizi lopor Bisa lihat Ini adalah Tata laksana Gizi buruk Jadi Fungsi kita Melakukan Assessment Penilaian itu Kita lihat Apakah terjadi Hipoglikemia atau tidak Apakah terjadi Hipotermia atau tidak Apakah terjadi Didehidrasi atau tidak Sehingga tahapan-tahapannya Tadi kita melakukan Stabilisasi Transisi Rehabilitasi Dan tindak lanjut Artinya gizi lopor Bisa lihat Dari masalah Kehamilan Atau seribu Pertama Kehidupan Tadi kehamilan itu Kita tidak Care Kita tidak Peduli Terhadap Makanan Atau kita tidak Mencukupi makanannya Masalahnya Banyak banget Masalahnya Banyak banget Nah ini harus Menjadi perhatian kita Harus menjadi perhatian kita Agar Tidak terlalu Banyak hal Yang harus kita Selesaikan Ini baru Di tahap Masih bayi Masih dibalita Ada tata laksana Gizi buruk Saya tidak Mau membahas ini Secara detail Tetapi gizi lopor Bisa lihat Bahwa Kondisi-kondisi ini Bahkan harus diberikan Obat infeksi Ya Untuk memberikan Perbaikan-perbaikan gizi Nah gizi lopor Bisa lihat Pertama Setelah kita Asesmen Kita lihat Apakah ada hipotermi Apakah ada hipoglikemi Kita menghitung Kebutuhan Energi Ya Bagaimana menghitung Kebutuhan energi Bagi Bayi Rubusnya adalah Berat badan ideal Dikali dengan Kebutuhan energi Berdasarkan AKG Sesuai usia tinggi Contoh kasus Misalnya Seorang anak Usia 8 bulan Dengan berat badannya 7,5 kg Dan panjang badan 70 cm Berapa kebutuhan energinya Jawabannya adalah 8,4 Dikali dengan 80,5 Nah ini dari mana Jadi gini Ini anak Panjangnya tadi kan Kita lihat Panjangnya itu adalah 70 70 cm 70 cm Maka berat badan idealnya berapa Kita lihat Di grafik Pertumbuhan WHO Nah dari Panjang badan 70 cm Dia memiliki Berat badan ideal adalah 8,4 cm Nah kemudian kita lihat Dari Panjang badan Si anak tersebut Panjang badan Si anak tersebut Kan kita lihat Dia adalah 70 cm 70 cm itu Kalau kita lihat Ya Ini Dia masuk di usia 8 bulan Tetapi masalahnya Kalau ini Anak stunting Ya Kita lihat Dia berada Di umur yang Idealnya itu adalah Umur 6 bulan Sehingga Perhitungannya Ini tadi Kita lihat Perhitungannya adalah Harus dimasukkan kebutuhan energi Sesuai dengan Usia Tinggi Jadi kalau anaknya stunting Berarti harus dihitungnya adalah Dia bukan usia 8 bulan Tapi masuk di usia 5 bulan Ya Dimasuk usia 5 bulan Nah ini ada tabelnya nih Gizi lover tinggal lihat Ini saya dapatkan dari mana Di pedoman umum Gizi anak Ya Jadi kita lihat Masuknya Adalah 676 kalori Nah gizi lover bisa lihat Apa aja sih yang harus diperhatikan Dalam pemberian Gizi Nah ini dia nih Masalah lagi Hati-hati Ketika kita dapatkan Ada anak-anak dengan gizi buruk Gizi kurang Tidak boleh kita Kita hitung nih Kebutuhannya Misalnya 676 kalori tadi Ya Kita tidak boleh memberikannya Langsung 100% 676 kalori Kenapa? Karena kalau kita Berikan secara langsung Yang terjadi Tadi ada risiko Yang kita sebut Dengan Sindrom Refeeding Apa itu Sindrom Refeeding? Sindrom Refeeding itu Adalah Risiko Adanya Kelainan-kelainan Yang diakibatkan Dari dia Gizi kurang Atau gizi buruk Kemudian kita langsung Berikan makanan Secara Tiba Bukan secara tiba-tiba Langsung dikasih makanan Ya Tidak bertahap Nah itu Ada kondisi yang memang Beresiko banget Ya Beresiko banget Terhadap Istilahnya Terhadap kehidupannya Bahkan disini dikatakan Bisa pada tahap Kematian Ya Jantungnya juga menjadi Lemah Nah ini apa sih? Bagaimana sih Kondisinya? Nah kita lihat Kriteria risiko tinggi Terhadap Refeeding Sindrom Yaitu Dia punya BMI-nya Kurang dari 16 kg Meter persegi Kemudian berat badan Turunnya itu Lebih dari 15% Ya Kemudian dalam 3-6 bulan terakhir Ya sampai ini Beberapa hal Yang harus kita perhatikan Nah ini Bagaimana Patofisiologinya Nah patofisiologinya Gizlover bisa lihat Intinya Pada saat kelaparan Itu glukosa itu Tidak tersedia Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Proses glukoneogenesis Ya Yang terjadi insulin itu Tidak bekerja Yang bekerja adalah Glukagon Kemudian kita berikan Makanan Glukosa tersedia Nah pada saat glukosa Tersedia Maka proses glukoneogenesis Dihambat Ya Kenapa? Karena terjadi peningkatan Plasma glukosa Terjadi peningkatan Ekskresi Sekresi insulin Jadi insulin dikeluarkan Nah pada saat ini Terjadi ribon Hiperglycemi Jadi kadar glukosa Glukosa dalam darah itu Terjadi peningkatan Nah bersamaan dengan Glukosa menjadi peningkatan Kemudian insulin Dikeluarkan Nah insulin ini Kita tahu Bahwa insulin itu Bekerja untuk Membuka pintu Membuka pintu Sel-sel tadi Jadi glukosa yang ada Di dalam darah Itu akan dibukakan Dan pintunya masuk Ke dalam sel Bersamaan glukosa Pergi ke sel Itu terjadi Fluk Bukan hanya glukosa Tapi ada potasium Magnesium Pospat Jadi mineral-mineral itu Juga segera migrasi Ke dalam sel Yang terjadi Yang terjadi Gizilover Kondisinya Akan terjadi penurunan Kadar serum Jadi kadar-kadar Magnesium Pospat Pospat Potasium Bahkan glukosa Di dalam darah itu pun Akhirnya menjadi turun Karena segera mengisi Kekosongan yang ada Dalam sel Nah ini yang terjadi apa Yang terjadi menjadi lemas Yang menjadi lemas Bahkan tadi Kondisi harusnya kan mineral Mineral-mineral tadi Itu harus tersedia Dalam darah Tidak bisa langsung Tiba-tiba Masuk ke dalam sel Sehingga kita Bertahap dulu Jadi porsi kecil Tapi sering Kemudian tidak bisa Kita langsung memberikan target 100% Itu tercukupi Kenapa? Karena kalau 100% Langsung dipenuhi Yang tadi Jadi migrasi Harusnya Artinya begini Antara sel dengan darah Itu punya komposisi Yang harus terpenuhi Kalau tidak kita nanti Akan lihat ya Kita lihat Bagaimana justru Sel darah merahnya Itu menjadi pecah Kenapa? Karena tadi komponen-komponen Mineral yang ada Di sel darah merah Itu tidak ada Jadi nanti akan kita sebut Dengan Kondisi hipotenik Hipotonik Atau Hipertonik Kita lihat Nah kita lihat Yang harus dicatat Giziloper adalah Ini tadi Kan tadi terjadi Kekosongan Kadar fosfat yang redah Dalam darah Magnesium yang rendah Dalam darah Kalium yang rendah Dalam darah Nah kalium ini Adalah salah satunya Dia buat kontraksi Otot jantung Ketika otot jantungnya Itu tidak ada Tidak ada kalium Maka kerja otot jantungnya Itu jadi lemah Dan ini juga yang terjadi Sebentar lagi kita puasa Tidak boleh tuh Ketika baru buka puasa Kita langsung makan Tiba-tiba dalam porsi yang banyak Kenapa? Karena justru tadi Mineral-mineral tadi Segera migrasi Kedalam Kedalam sel-sel Sementara Ada terjadi Kekosongan Di dalam darah Nah gizi loper bisa lihat Ternyata tadi Untuk mendapatkan mineral itu Tidak mudah Ini saya menyampaikan Tentang bagaimana Proses pengaruh Pengolahan terhadap Mineral dalam makanan Jadi mineral-mineral itu Ketika dimasak Dimasukkan ke dalam air Disosok Itu akan menjadi Penurunan kadar mineral Sehingga hati-hati juga Dalam memasak Dalam menyiapkan Untuk anak-anak Yang gizi kurang Atau gizi buruk Itu tidak ada kandungan Mineral-mineralnya Nah terus Gimana caranya? Ya tadi Kita harus memberikan Fortifikasi penambahan Mineral-mineral Dalam bahan pangan Yang diberikan Untuk anak-anak Yang gizi kurang Atau gizi buruk Nah WHO pun Sudah ada tuh Namanya Nanti dibahas Di slide selanjutnya Bagaimana cairan-cairan Atau elektrolit tadi Itu bisa terpenuhi Ya kita lihat Di slide selanjutnya Baik sebelum masuk ke situ Nah kita ada perhitungan Kebutuhan protein Perhitungan protein Sama berat badan ideal Dikali dengan kebutuhan protein Sesuai dengan tinggi badan Pada AKG Ini sudah Sama perhitungannya Seperti yang ada di Karbohidrat Tadi ya kalori Kemudian kebutuhan lemak Itu adalah 30-35% Dari energi total Sementara kalau untuk Karbohidrat adalah 55-65% Nah saya masuk ke sini Di WHO itu Sudah punya Standar Yang kita sebut dengan Resomal Rehydration Solution for Maltural Nutrition Kita lihat Bahwa larutan-larutan Yang dimodifikasi Yang direkomendasikan Oleh WHO Itu adalah Larutan-larutan Yang sudah mencukupi Yang sudah mencukupi Kadar mineralnya Ya sudah mencukupi Kadar mineralnya Jadi Easy Lover Bisa tadi mencari Ya Larutan-larutan Elektrolit Ya atau bisa juga Tadi mencari Makanan yang memang Kandungan elektrolitnya Bagus Kandungan mineralnya Bagus Sehingga Khawatir dengan Refitting Syndrome Itu bisa Dilampaui Nah ini Resomal Rehydration Solution Almond Nutrition Ya ini adalah Kandungan-kandungan Mineral Dan jangan lupa Easy Lover Kita juga bisa Memberikan tambahan Tablet besi Dan sirop besi Untuk anak umur 6 bulan Sampai 5 tahun Tapi ada juga Beberapa produsen Yang sudah Memfortifikasi Dengan tablet besi Nah tetapi Yang harus diingat juga Bahwa pemberian besi Tablet besi ini Harus selesai dulu Tuh Babnya Tentang infeksi Jangan sampai Infeksi yang ada Pada anak gizi Kurang infeksi yang ada Pada anak gizi buruk Itu belum terselesaikan Kemudian kita kasih besi Ya Yang terjadi apa Yang terjadi tadi Infeksi tadi Faktor-faktor yang Infeksinya lebih kuat Daripada anaknya Ya Nah WHO itu Ada yang kita sebut Dengan rekomendasi F75 F100 Itu adalah Rekomendasi yang sudah cukup Ya yang sudah cukup Ya karena ini Didesain untuk anak Dengan kondisi gizi buruk Yang Akan diuji Ya Baik Kita lanjutkan Jadi formula-formula WHO itu Sudah Sudah didesain Dalam kondisi Anak gizi buruk Dan Sudah diuji Artinya Diberikan secara bertahap Ya ada F75 F100 Nah sekarang Gini Apakah kita harus Menggunakan formula WHO Ya tergantung kondisi situasi lokal dan daerah Ya Nah disini kita yang penting Bukan hanya sekedar F75 F100 Kita pun bisa membuatnya sendiri Kita pun bisa tadi memilihnya sendiri Dengan catatan tadi Densitas energinya adalah 75 sampai 100 kalori per 100 ml Kemudian osmolaritasnya di bawah 350 sampai 400 ml osmolaritas per liter Kemudian tadi kalorinya 6 sampai 12 persen Berasal dari protein Sebagian dari hewani Kemudian sodiumnya kurang dari 2 ml Kemudian potassiumnya adalah 5 sampai 7 ml per kilogram berat badan Nah kenapa Nah karena disini Titik kritisnya adalah Osmolaritasnya adalah 350 sampai 400 Kenapa Karena begini Kalau osmolaritasnya itu tidak sama Ya sekarang kita gini dulu Apa sih yang mempengaruhi osmolaritas Yang mempengaruhi osmolaritas Mineral dan elektrolit Yang ada dalam makanan tersebut Sementara protein Karbohidrat Lemak Ya protein Karbohidrat Dia tidak Mempengaruhi osmolaritas Lemak dia Minimal Jadi kita lihat Apa sih osmolaritas dalam makanan enteral Jadi Angka 350 sampai 400 Osmolaritas adalah Osmolaritas cairan ekstrasoluler Yaitu cairan-cairan tubuh itu Konsentrasinya adalah 350 sampai 400 Sehingga kalau kita tidak punya Tidak memberikan makanan dengan tingkat konsentrasi Konsentrasi ini yang terjadi ini Ini yang kita sebut dengan larutan hipertonik dan hipotonik Jadi kalau larutannya itu di bawah osmolaritasnya Konsentrasinya itu di bawah dari 350 Yang kita khawatirkan tadi Ya konsentrasi yang ada di dalam cairan tadi akan masuk ke dalam sel Akan masuk ke dalam sel Akhirnya selnya makin menggembung Akhirnya selnya makin pecah Ya karena konsentrasinya terlalu pekat Nah begitu juga Kalau kita berikan osmolaritas yang lebih dari 400 Nah konsentrasi yang ada di sel-sel ini akan pindah ke dalam cairan Sehingga sel-selnya itu menjadi keriput Tidak bisa berfungsi secara baik Kemudian yang pas bagaimana ya? Larutan yang isotonik Jadi teman-teman kalau misalnya mau membuat atau mencari yang komersial Tertanya oleh kepada vendornya Berapa osmolaritasnya? Apakah osmolaritasnya itu sesuai dengan osmolaritas cairan ekstrasolurer atau tidak? Kalau tidak gimana cara membuatnya agar osmolaritasnya itu tidak terjadi refeeding sindrom Tidak terjadi larutan hipotonik Tidak terjadi larutan hipertonik Oke sekarang saya pindah Nah ini kondisinya Ternyata Ternyata Anak-anak yang terlahir dengan gizi kurang dan gizi buruk itu Ternyata bukan hanya masalah gizinya saja Yang kita khawatirkan adalah ada penyakit-penyakit penyulit lainnya Ada penyakit-penyakit penyulit lainnya Nah saya akan membahas sesuai dengan apa yang saya teliti Saya akan membahas bahwa yang di tingkat usus saja Apa saja sih penyakit penyulit yang ada di usus di anak Yaitu bisa terjadi infeksi parasit Infeksi parasit itu bisa terjadi karena cacing Bisa terjadi karena amuba Bahkan tadi bisa juga karena mikrobiota usus kita yang bermasalah Nah mikrobiota usus itu bisa karena Bisa karena pertumbuhan bakteri yang berlebihan Sehingga asupan makannya itu menjadi terhambat Atau usus kita menjadi luka Ya usus kita menjadi luka Nah sehingga asupannya akan terganggu Nih disini nih kehilangan jat gizi Kemudian mengalami malabsopsi Ya Dan disini akan terjadi peningkatan kebutuhan Nah kita lihat disini Apa nih sekresi imunologobulin A Sekresi imunologobulin A ini adalah senyawa yang dia ada dalam asih Yang dia akan mempertahankan mikrobiota usus Ketika kita tidak memberikan asih secara eksklusif Akan terjadi gangguan mikrobiota usus Ya apalagi tidak memberikan asih eksklusif Ditambah lagi dengan pemberian MPAC terlalu dini Sudah rusak itu ususnya Ya ususnya rusak Terjadi malabsopsi Ya sudah wassalamu Saya buktikan Seperti ini Saya melakukan penelitian tentang Hubungan pertumbuhan panjang badan berdasarkan umur Atau stunting Kita melihat stunting dari panjang badan berdasarkan umur Dengan perubahan nilai Rek 1B Apa itu Rek 1B? Nilai Rek 1B ini adalah menandakan adanya inflamasi dalam usus Ya adanya inflamasi dalam usus Kita lihat Semakin tinggi Rek 1B Jadi saya melakukan pengukuran Rek 1B pada dua waktu yang berbeda Jadi kalau Rek 1B-nya semakin berkurang Pada pengukuran kedua Berarti inflamasinya semakin sudah mengalami penyembuhan Tapi kalau ternyata Rek 1B-nya itu semakin meningkat Ini dia yang kita khawatirkan Terjadi inflamasinya itu belum sembuh Inflamasinya luka yang ada dalam ususnya itu belum sembuh Ternyata Ternyata mereka yang mengalami inflamasi Terjadi penurunan nilai Z-score Dan ini terjadi bukan hanya pada anak stunting Anak-anak yang mempunyai tinggi badan normal Pada pengukuran pertama Yang Z-score-nya bagus Kemudian saya ikuti selama 6 bulan Ternyata mereka mengalami inflamasi Ternyata mereka yang mengalami inflamasi Mengalami penurunan nilai Z-score Ya jelas Karena tadi ususnya itu tidak bisa Mengasopsi zat-zat gizi yang diberikan oleh si ibu Nah ini malabsopsi terjadi dari mana? Dari tadi Bukan dari tadi Ini dari sini maksud saya Ya pemberian AC tidak eksklusif MPAC yang terlalu dini Nah ini jadi merusak dari kondisi usus Nah saya lakukan analisis lebih lanjut Apakah inflamasi itu menyebabkan malabsopsi? Ya dari penelitian saya ya Dari penelitian saya Kita lihat mereka yang mengalami peningkatan kadar REK-1B Peningkatan kadar REK-1B itu artinya dia mengalami inflamasi Semakin tinggi kadar REK-1B Terjadi peningkatan REK-1B Maka dia mengalami inflamasi atau luka pada usus Nah ternyata anak-anak yang mengalami inflamasi REK-1B Yang mengalami inflamasi atau peningkatan kadar REK-1B Ya mereka juga mengalami malabsopsi Nah ini harus hati-hati Ya ini harus hati-hati Kemudian akhirnya saya melakukan Melakukan malabsopsi dengan Peningkatan atau perubahan nilai Z-score Ya ternyata walaupun tidak signifikan Di penelitian saya ini tidak signifikan Ya tapi kita lihat prosentasenya Mereka yang mengalami malabsopsi Mereka yang mengalami gangguan penyerapan di usus Prosentasenya lebih banyak pada anak-anak yang mengalami penurunan nilai Z-score Ya mengalami penurunan nilai Z-score Sehingga tadi malabsopsi ini menjadi harus menjadi perhatian Ya artinya sebagus apapun kita lihat disini Di tabel ini sebagus apapun Ya sebagus apapun Kondisi makanan kita Tapi terjadi malabsopsi akan mengurangi penyerapan zat-zat izi Ya akhirnya tidak dibutuhkan sementara Balik lagi yang ke dogma Sentral tadi Ya bahwa Blueprintnya sudah bagus Cetak birunya sudah bagus Tapi tidak bisa disiapkan makanan secara baik Ya akhirnya Tadi Dia akan menjadi cut down Dia akan menjadi borderline Dia tidak akan mengejar potensi genetik yang diberikan oleh si ayahnya Oleh si ibunya Tapi akan berada di bawah ayah dan ibunya Baik itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT Apabila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan kehilafan saya Mohon dibukakan pintu Maaf yang sebesarnya Wa bila hitafiq wali hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh